Rahasiaki ageng tunjung biru jelit empat tamat. Dugaan Mahisa Singkir memang tidak keliru. Sebab tidak bedanya dengan Ika Dewi, Ma. Karakit Cendana juga telah membuka kamar Sarwiyah yang ia gandrungi itu. Selama dua hari setelah Sarwiyah berhasil tertawan, pemuda ini menjadi tidak bisa tidur. Sebab wajah Ayu Sarwiyah selalu menggoda dan terbayang dalam benaknya, menyebabkan pemuda ini amat rindu dan ingin menjumpainya. Ia merasa tidak kuasa lagi menahan hati. Ia ingin bertemu, ingin bercakap, ingin merayu dan ingin pula memeluk gadis itu. Akan tetapi ketika Rakit Cendana membuka pintu kamar, pemuda ini menjadi kaget, melihat Sarwiyah rambutnya awut-awutan, wajahnya pucat dan kurus. Mula-mula pemuda ini keheranan, kenapa hanya dalam waktu dua hari saja, sudah terjadi. Perubahan atas diri gadis ini? Namun setelah berbisik dan bertanya kepada penjaga, pemuda ini menjadi tahu sebabnya. Perubahan ini terjadi tidak lain karena selama dua hari, gadis ini mogok makan. Gerakan Rakit Cendana yang masuk dalam kamar ini memang perlahan dan berhati-hati sekali. Menyebabkan Sarwiyah yang ketika itu sedang duduk di pembaringan dan memejamkan mati kurang perhatian, karena memang tidak pernah menduga malam ini Rakit Cendana akan datang berkunjung. Tahu-tahu si pemuda sudah masuk ke dalam kamar, dan menyebabkan gadis ini kaget dan terbelalak. Kau, kau tanda seru hanya itu sajalah yang keluar dari mulut Sarwiyah. Ya, aku. Adik yang manis malam ini aku berkunjung kepadamu, sahut Rakit Cendana sambil bersenyum, dalam usahanya untuk memikat perhatian. Kau, kau apakah maksudmu? Sarwiyah cepat melompat turun dari pembaringan ketika melihat Rakit Cendana menghampiri. Memang sekarang ini wajah Sarwiyah tempak pucat pasi. Pakainya tidak terurus, justru selama dua hari Sarwiyah tidak sempat mengurus diri dan terus saja menangis. Oleh karena itu, sepasang matanya merah dan agak bengkak. Hanya dalam waktu dua hari saja, keadaan gadis ini sudah jauh berbeda. Dari seorang gadis yang cantik dan menarik, tubuhnya padat berisi sekarang menjadi kurus. Akan tetapi sekalipun demikian, dalam pandangan Rakit Cendana gadis ini tetap cantik dan menarik. Amat memikat di samping mempesona. Justru selama dua hari ini wajah Sarwiyah selalu terbayang dan menggoda benaknya dan menyebabkan pemuda ini tidak dapat tidur. Sarwiyah, adikku yang cantik. Aku bukan adikmu bentak Sarwiyah sengit, tanpa memberi waktu kepada Rakit Cendana selesai mengucapkan kata-katanya. Hehehehe, Rakit Cendana tertawa terkekeh. Kemudian katanya, ya, aku keliru. Engkau bukan adikku, tetapi adalah calon istriku. Jangan sembarangan membuka mulut saking marahnya Sarwiyah membentaknya ring, sepasang matanya menyala dan dua belah tangganya bertolak pinggang. Eh, eh, haha, apakah sebabnya engkau menjadi marah, manisku? Sudahlah lekas enyah dari kamar ini. Aku tidak sudi bicara dengan engkau tanda seru. Sesungguhnya tidak biasa bagi Sarwiyah menjadi pemarah seperti ini. Karena ia adalah seorang gadis yang sabar, perasaannya halus dan tidak mudah marah. Perubahan dalam waktu singkat yang terjadi atas diri gadis ini, tak lain adalah karena gadis ini menjadi sedih berbareng penasaran, kare. Nah telah ditawan dalam kamar yang sempit ini. Di samping itu ia telah mendengar pula, pemuda ini menginginkan dirinya untuk dipaksa menjadi istri. Akan tetapi rakit cendana seperti tidak mendengar apa yang sudah diucapkan oleh Sarwiyah. Pemuda ini sudah duduk di pembaringan batu. Namun demikian perhatiannya tidak pernah lepas kepada Sarwiyah yang ia gandrungi itu. Wajah gadis ini pucat dan tubuhnya agak kurus. Namun demikian tidak mengurangi kecantikan dan rasa terpikatnya. Sebaliknya Sarwiyah berdiri dengan bertolak pinggang, sepasang matanya yang merah itu bertambah merah lagi seperti mengeluarkan api. Hemm engkau tak segerainya dari tempat ini. Sarwiyah, kenapa engkau aku kunjungi malah marah-marah seperti ini? Aku cerwet potong Sarwiyah tanpa menunggu selesainya ucapan rakit cendana, aku tidak butuh kunjunganmu. Huh, aku tahu di balik kunjunganmu ini, di balik sikapmu yang halus, engkau bermaksud kurang baik. Lagi pula apakah kesalahanku harus kau lawan di kamar yang sempit dan jorok ini? Sabarlah dahulu, dan berilah kesempatan aku bicara. Sarwiyah, aku akan menerangkan supaya kau tidak salah mengerti. Begini. Lagi-lagi Sarwiyah yang penasaran ini mi motong ucapan rakit cendana yang belum sele. Sai, huh, aku sudah tahu. Sudah, tidak perlu kau banyak mulut. Karena ucapannya selalu dipotong Sarwiyah sebelum selesai, maka rakit cendana yang biasa dihormati dan dimanja ini, menjadi dongkol dan marah. Di tempat ini, dirinya merupakan anak raja. Dirinya merupakan orang kedua setelah ayahnya. Oleh karena itu biasanya orang akan selalu tunduk, selalu patuh dan tidak berani membantah, lebih-lebih memotong kata-katanya yang belum selesai seperti ini, dan malah membentak. Mengapa sekarang ia tidak mendapat penghormatan di depan tawanannya ini? Padahal ibaratnya sekarang ini ia bisa menghitam putihkan Sarwiyah. Dirinya dapat berbuat apa saja, bisa menyiksa maupun membunuh. Teringat kedudukannya sebagai orang yang selalu dihormati itu, meta pemuda ini tiba-tiba mendelik. Mulutnya hampir saja menyemprot dan mencaci maki tawanannya ini. Akan tetapi sebelum membuka mulut untuk menyemprot, tiba-tiba ia ingat kepada kepentingannya terhadap gadis ini. Kalau dirinya dapat membujuk dan merayu, mengapa tidak melakukannya agar gadis ini mau tunduk secara halus? Teringat hal ini ia kemudian menekan perasaannya dan menyabarkan diri. Sarwiyah, hem, kenapa engkau menjadi begini dan juga tidak mau mengerti katanya halus? Baik aku maupun ayah tidak bermaksud menyulitkan kau. Sebab tujuan ayah maupun. Aku adalah sebaliknya, dengan maksud akan membahagiakan kau. Sarwiyah, hem, engkau. Harus mau tahu bahwa di daerah ini ayah lah yang berkuasa tidak bedanya seorang raja. Jika kau bersedia mendengar apa yang aku katakan ini, percayalah kau akan hidup bahagia dan sekalian penduduk daerah ini akan menghormati. Karena Sarwiyah tidak memotong kata-katanya, maka rakit cendana gembira. Setelah menatap sejenak, terusnya, Sarwiyah, dengarlah. Hanya kau seorang sajalah wanita di dunia ini yang kucintai dan kukasihi. Maka ketika melihat engkau, aku sudah tak dapat melupakan lagi dan jatuh cinta. Oh, Sarwiyah, dunia ini akan menjadi sepi tanpa engkau berada di sampingku. Hidupku ini akan menjadi tidak berarti, dan aku akan selalu dalam kegelapan tanpa kerling matu dan senyum bibirmu. Oleh sebab itu, adikku yang cantik, dengarlah jerit hatiku dan dengar pula detak jantungku yang selalu mengharapkan. Sudah. Tutup mulutmu bentak Sarwiyah tiba-tiba memotong ucapan rakit cendana yang sesungguhnya masih banyak lagi aku muak, tahu. Muak melihat tampangmu dan tidak sudi mendengar bujuk rayumu yang beracun. Hayo, kau lekas enyah dari kamar ini apa tidak? Huh, tidak tahu malu. Wajah rakit cendana merah pada mendapat bentakan seperti itu dan sekaligus merasa terhina. Rasa penasaran dan mendongkol yang semula dapat ia tekan itu, tiba-tiba memberontak dan meledak. Kalau tadi apa yang ia ucapkan nadanya halus, sekarang menjadi berubah kasar lagi. Huh, apa katamu? Engkau berani menghina aku? Huh, Sundal busuk. Sundal keparat. Apakah kau tidak menyadari sudah dalam kekuasaanku dan aku bisa berbuat apa saja terhadap kau? Pemuda ini menatap Sarwiyah dengan sepasang mati menyala. Tetapi Sarwiyah tidak menjadi gentar maupun takut. Ia masih tetap bertolak pinggang, sedang mati gadis itu pun menatap tajam seperti mengeluarkan api. Tantangnya kemudian. Huh, siapa takut akan ancamanmu? Aku tahu baik engkau maupun ayahmu adalah manusia busuk tanda seru. Berdebah. Setan alas. Engkau jangan bicara sembarangan teriak rakit cendana yang tidak kuasa lagi menahan ledakan kemarahannya. Siapa yang dapat melarang aku membuka mulut? Hayo, mau bunuh silakan bunuh. Apakah sang kamu aku takut mati? Tiba-tiba saja rakit cendana ketawa terkekeh, hehehehe, terlalu enak bagimu jika ku bunuh begitu saja. Mati gadis ini terbelalak sejenak mendengar ancaman itu. Bagi orang-orang seperti pemuda ini, ayahnya maupun para pembantunya, Sarwiyah sadar dan bisa menduga, akan sanggup melakukan perbuatan di luar batas kemanusiaan. Karena itu ia cukup maklum akan arti ucapan rakit cendana tadi, ucapan yang bisa ia artikan sebagai ancaman yang mengerikan. Ia sadar pemuda ini akan sampai hati untuk menyiksa orang. Tetapi walaupun sadar dirinya sekarang ini sulit bisa lolos maupun menyelamatkan diri, ia tidak mau mundur dan menyerah. Ia malu apabila orang menganggap takut ancaman. Maka katanya dingin. Hem, siapa takut ancamanmu? Aku tidak takut mati. Huh, makanlah ini. Tanpa memberi kesempatan lagi, Sarwiyah sudah menerjang ke depan dan melancarkan pukulan dan tendangan kakinya. Dengan gesit rakit cendana melompat ke samping menghindarkan diri. Kalau saja menurutkan amarahnya, inginlah ia mencabut guna membalas serangan tawanannya ini. Akan tetapi sayang sekali, hatinya yang sudah tergila-gila kepada gadis ini mencegah, sedapat-dapatnya harus menahan diri dan menahan tangannya dan janggan sampai mencelakai gadis ini. Plaksambaran pukulan Sarwiyah ia tangkis dengan tangan kiri, sedang tangan kanan secepat kilat sudah berusaha mencengkeram pundak guna menangkap. Tetapi sayang sekali dengan gesit, Sarwiyah sudah menghindarkan diri. Rakit cendana kaget dan terhoyung oleh cengkeramannya yang luput, sedangkan lengan kirinya tergetar hebat. Ternyata sekalipun hanya perempuan, Sarwiyah bukan perempuan lemah, malah tangannya cukup kuat. Untuk menjaga segala kemungkinan yang bisa terjadi, dengan wajah mirah padam pemuda ini sudah siap siaga dengan kuda-kuda kokoh. Apabila diam-diam rakit cendana menjadi kaget, maka Sarwiyah menjadi lebih kaget lagi. Belum juga lama bergerak, tiba-tiba saja tubuhnya terasa lemas dan tenaganya seperti habis. Merasakan perubahan tubuhnya ini, barulah gadis ini ingat selama dua hari perutnya kosong tidak terisi oleh makanan. Maka diam-diam timbulah rasa sesal dalam hatinya, mengapa selama dua hari dirinya hanya menurutkan hati mendongkol dan penasaran dan menyebabkan dirinya mogok makan. Kalau saja dalam dua hari ia tidak mogok makan, tentu tenaganya tidak seperti sekarang ini. Dan celakanya lagi, di samping tubuhnya sekarang terasa lemas, perutnya pun tiba-tiba melilit-lilit minta isi. Apabila dirinya memaksa, tidak urung dirinya sendiri akan roboh kehabisan tenaga. Apabila sampai terjadi demikian akan celakalah dirinya dalam kekuasaan pemuda yang sudah marah dan pada dasarnya berwatak jahat itu. Sadar akan keadaan, Sarwiyah tidak segera menerjang lagi melanjutkan serangannya. Sedang. Rakit cendana sendiri juga tidak bergerak, masih menunggu serangan gadis itu. Untuk beberapa lama mereka hanya berdiri saling pandang dalam keadaan siaga penuh. Agaknya pemuda ini merasa ragu untuk membuka serangannya membalas terjangan Sarwiyah. Setiap orang yang berhadapan dengan bahaya tentu akan menggunakan akal dan kepandainya guna mencari daya. Demikian pula Sarwiyah sekarang ini sambil berdiri memutar otaknya guna mencari daya guna menyelamatkan diri. Sebenarnya apabila sama-sama dalam keadaan segar dan sehat, bagaimanapun ilmu kesaktian Sarwiyah masih di atas rakit cendana. Mana tidak mungkin pemuda ini sanggup menahonamukan gadis ini? Namun sekarang Sarwiyah dalam keadaan perut kosong, tubuhnya lemas. Keadaan menjadi berbalik. Apabila diteruskan. Tentu gadis ini sendiri yang akan kalah. Rakit cendana. Apakah kau akan menggunakan kekerasan dan kesewenangan terhadap diri? Tanya gadis ini setelah beberapa saat lamanya menatap pemuda itu. Rakit cendana tersenyum mendengar nada suara Sarwiyah sudah berubah, tidak seperti tadi. Ia cepat bisa menduga terjadinya perubahan pada gadis ini. Bagi dirinya, dalam usaha menundukkan gadis ini memang tidak menginginkan lewat kekerasan, karena sadar jalan itu tidak baik. Hanya kalau Sarwiyah tetap membandel, apa boleh buat. Kekerasan akan ia lakukan juga, guna. Mencegah maksudnya sampai gagal memperistri gadis ini. Adiku Sarwiyah yang ayu, apakah yang engkau kehendaki tanya rakit cendana dengan wajah yang dibuat semanis mungkin? Jawablah sejujurnya. Engkau benar-benar mencintai diriku ini, ataukah hanya terdorong oleh nafsu kebinatanganmu? Hehehehe, apakah sebabnya engkau masih belum mau percaya, adiku manis? Sungguh mati, hanya kau seorang sajalah yang pantas menjadi istriku. Adiku, hanyakah seorang sajalah yang dapat mengisi hidupku ini? Tanpa kau, hidupku selanjutnya takkan ada artinya lagi. Hem, apa yang ku ucapkan ini merupakan pencerminan hatiku yang tulus, Sarwiyah, diam-diam rakit cendana gembira sekali. Lalu kakinya sudah bergeser maju untuk mendekati gadis itu. Sekalipun gadis ini sekarang awut-awutan dan wajahnya pucat, namun pengaruh rasa gandrungnya kepada gadis ini menyebabkan dalam pandang matanya semakin menarik dan menggiurkan. Ia merasa tidak kuat lagi menahan hati, dan sekarang juga ia ingin dapat memeluk dan mencumi bibir indah itu. Berhenti bentak Sarwiyah tiba-tiba. Dan sungguh aneh, pemuda yang biasanya selalu minta perhatian dan manja itu, secara tiba-tiba menghentikan langkahnya. Hem, tak gampang kau mencintai diriku, Sarwiyah berkata tandas, dan tidak gam. Pang pula aku percaya ucapanmu, sebelum aku mendapat pembuktian. Engkau ingin bukti? Apakah kau ingin ku buktikan sekarang juga sahut pemuda itu? Dan sesudah berkata ia melangkah maju sambil mengembangkan dua tangannya. Eh tunggu. Berhenti di situ. Sarwiyah menjadi kaget sekali maka sedepet bisa ia mencegah sambil mundur, bukan itu yang aku maksudkan. Tetapi jika benar kau mencintai diriku, kau harus berani bersumpah. Sumpah? Sumpah yang bagaimana? Sumpah ya sumpah. Nanti akulah yang akan menuntun kau mengucapkan kata-kata sumpah yang harus kau ucapkan. Bagaimana bunyi sumpah itu? Bagaimana bunyi sumpah itu? Sudahlah, pendeknya kau bersedia bersumpah ataukah tidak? Jika kau tidak mau bersumpah dan menuruti apa yang aku inginkan, hem, jangan harap kau dapat memiliki aku dalam keadaan masih hidup. Sebab bagiku, jika engkau tidak mau menurut, lebih baik aku mati daripada harus melayani kau sebagai suami. Karena nyatanya kau lain di mulut dan lain di hati. Untuk beberapa jenak lamanya rakit cendena, tidak membuka mulut dan menjawab. Sebab ia harus berpikir lebih dahulu sebelum menjawab, karena ia khawatir sampai tertipu. Ia justru seorang licik. Karena itu ia mendengus dingin, ujarnya, Huh, engkau jangan mencoba menipu aku. Siapakah yang akan menipu kau? Huh, aku menginginkan agar kau bersumpah, bukan menipu. Tetapi, sudahlah. Tak mau bersumpah, silakan. Hanya saja kau jangan mengharapkan lagi dapat memiliki diriku dan masih dalam keadaan hidup. Sarwiah kemudian membalikan tubuh. Namun diam-diam selalu siap siaga menghadapi serangan rakit cendena yang tidak terduga. Melihat Sarwiah menjadi ngambek, rakit cendena menjadi khawatir. Ia sudah terlanjur jaktu hati kepada gadis ini, apakah salahnya untuk memikat perhatian Sarwiah dengan cara mengalah sedikit? Baiklah. Aku setuju dengan syaratmu, akhirnya pemuda ini menyetujui, kemudian mi langkah maju guna mendekati gadis ini. Sarwiah melompat ke samping, hardiknya. Rakit cendena. Jika engkau benar-benar mencintai diriku, kau harus tunduk kepadaku. Berdiri di situ dan jangan mendekati sebelum kau mengucapkan sumpahmu. Rakit cendena meringis dan terpaksa menggalah. Baiklah, lekas katakanlah sumpah itu dan akan ku tirukan. Tetapi kau benar bersedia. Lekas katakanlah. Aku bersumpah, demi Dewata yang agung, yang menguasai bumi dan langit ini. Dan seperti Beyo belajar bicara, Rakit cendena menirukan. Aku bersumpah, demi Dewata yang agung, yang menguasai bumi dan langit. Demi cinta kasihku kepada seorang gadis bernama Sarwiah, maka sebagai pembuktian cinta itu, aku harus selalu mendengar dan mematuhi apa yang dikatakan oleh gadis itu. Eh, mengapa begitu Rakit cendena tidak segera menirukan tetapi membantah? Aku tidak sudi menirukan kata-katamu sebagai sumpah, apabila kau akan menjerumuskan diriku kepada kesulitan. Bukankah dengan selalu mendengar dan mematuhi apa yang kau katakan, engkau dapat menyalahgunakan sumpah itu? Sarwiah mendelik tidak senang. Hardiahnya, huh! Sangkamu aku ini orang macam apa hingga engkau berani menduga seperti itu? Huh! Aku tidak akan memaksa kau. Dan kau tidak mau bersumpah, itu adalah hakmu dan aku tidak dapat memaksa. Tetapi sekarang cepatlah kau meninggalkan kamar ini. Oh, ah, mengapa kau menjadi begitu dan cepat marah? Hem, siapakah yang tidak menjadi marah jika kau mencurigai aku yang tidak-tidak? Huh! Jika kau tidak mau, aku pun tidak akan memaksa. Tetapi bagaimanakah jika kau menyalahgunakan sumpah itu, apakah tebusanmu? Hem, dengarkan baik-baik. Apabila aku sampai menyalahgunakan sumpah ini, mudah. Mudahan Dewa Tayang Agung akan menghukum dan mengutuk diriku. Dan setelah aku mati, akan menjadi setan gentayangan. Nah, bukankah sampahku ini juga berat? Sebaliknya sumpah ini pun akan berlaku pula bagi kau. Apabila kau berani melanggar sumpahmu, kau akan mendapat kutukan Dewa Tayang Agung, dan setelah kau mati akan menjadi setan gentayangan. Baik, baik. Aku setuju sekarang sahut rakit cendana dengan wajah berseri dan bibir bersenyum. Kemudian ia sedia menirukan apa yang tadi sudah diucapkan oleh Sarwiyah. Dan Sarwiyah menjadi gembira sekali mendengar sumpah pemuda ini. Lalu berlindung kepada sumpah yang telah diucapkan rakit cendana sendiri, sekarang dirinya akan dapat menggusi rakit cendana dari kamar ini secara halus. Terima kasih rakit cendana, ternyata kau memang pemuda baik. Tentu saja, katanya bangga aku memang pemuda baik. Maka engkau akan menjadi istriku dan kita akan hidup bahagia. Sambil berkata pemuda ini yang gembira, segera melangkah maju, ingin sekali bisa memeluk dan menciumi pipi dan bibir merekah gadis itu. Sarwiyah cepat memperingatkan, demi sumpahmu, kau jangan maju mendekati aku. Rakit cendana terbelalak, tetapi kakinya berhenti melangkah juga, karena takut kepada sumpah yang sudah ia ucapkan. Sudah tentu ia. Tidak ingin setelah mati dirinya menjadi setan gentayangan. Dan Sarwiyah mulai menggunakan pengaruh sumpah itu. Namun sesuai dengan watak dan tabiatnya yang halus, dalam mengucapkan kata-katanya ini pun, nadanya halus dan enak terdengar. Kakang rakit cendana gadis ini sengaja sudah menggunakan kakang. Hal ini dengan maksud agar pemuda ini tidak menjadi curiga dan ia dapat menyelamatkan diri dari tindak kekerasan. Dan ternyata pancingannya ini berhasil baik sekali karena pemuda ini menjadi senang sekali, lalu terkekeh gembira. Kakang rakit cendana, karena engkau ternyata seorang pria yang baik dan suka menuruti apa yang aku inginkan, maka terus terang aku katakan pada dirimu, bahwa sebenarnya aku pun cinta kepada dirimu. Dalam mengucapkan cinta ini, sesungguhnya bibir Sarwia hampir mogok tidak mau bergerak. Tetapi demi keselamatan dan dalam usaha menghindarkan diri dari kekerasan, terpaksa ia menghibur diri. Aduh biung, aduh biung, hehehehe, terima kasih. Adikku yang manis. Tanda pisah N. Saking hatinya gembira, pemuda ini berjingkrakan lalu bermaksud menubruk Sarwia. Ih, dengar dulu Sarwia cepat men. Cegah sambil menghindar. Kenapa? Bukankah kau mencintai aku juga? Hehehehe, ujarnya. Benar. Tetapi dengar dulu. Marilah Sarwia, kita buktikan cinta kasih kita bersama. Aku akan memeluk kau dan aku akan memberi hadiah cuman mesra. Wajah Sarwia menjadi merah mendengar ucapan rakit cendana ini. Akan tetapi ia cukup sadar apabila dirinya sampai lupa dan bersikap kasar sedikit saja, pemuda ini akan curiga, sehingga usahanya yang sudah hampir berhasil bisa gagal total. Ingatlah kakang rakit cendana, engkau harus menurut dan mau mendengar peringatanku, ia memperingatkan tetapi ucapannya halus kakang, kau harus mau mengerti takkan lari gunung dikejar. Secara terus terang tadi sudah aku katakan, aku pun mencintaimu sepenuh hatiku. Lambat atau cepat, aku dan kau akan menjadi suami istri. Tetapi apakah sebabnya kau menjadi kurang sabar? Cinta yang suci tidak boleh terkotori oleh dorongan nafsu yang merusak. Apakah engkau bisa mengerti, kakang? Walaupun sebenarnya rakit cendana mirasa kecewa, ia terpaksa mengangguk setuju. Sebab ia sudah kalah janji, seperti sumpah yang sudah ia ucapkan sendiri. Nah, memang tidak salah dugaanku, engkau memang pemuda baik hati dan baik budi. Engkau memang pemuda yang pantas menjadi pi. Lihat setiap wanita, karena ternyata kau pandai memegang sumpahmu sendiri. Sekarang dengarlah kataku, dan kata-kataku ini tidak boleh kau bantah maupun kau langgar. Jika kau sampai berani melanggar, engkau bakal dikutuk oleh Dewa Tayang Agung dan kau akan menjadi setan gentayangan. Ya, ya, aku tak ingin jadi setan gentayangan, rakit cendana menjawab sambil menghela nafas pendek. Bagus puji Saruiyah untuk mengembirakan pemuda ini sungguh gembira hatiku, kakang, kau mau mengerti. Sekarang aku minta kepada kau agar mau bersabar, menunggu setelah tiba saatnya kita kawin. Katakanlah kepada ayahmu, aku setuju kawin dengan kau, sebulan lagi. Ih, apakah sebabnya begitu lama? Sebaiknya esok hari saja perkawinan itu kita lakukan. Sebulan lagi, kakang. Dengar kataku, sebulan lagi. Apakah engkau akan melanggar sampahmu sendiri, dengan membantah kehendakku? Ah, tetapi sebulan itu terlalu lama, adikku, ratapnya, kalau begitu, sebaiknya satu minggu lagi saja. Aku bilang satu bulan, tidak bisa kurang. Tanda pisah N. Setengah bulan saja ah, setujukan, se. Tengah bulan? Adikku yang manis, aku minta se. Tengah bulan lagi. Rakit cendana masih berusaha membujuk dan setengah meratap. Tidak. Harus satu bulan lagi Sarwiyah kokoh pada pendiriannya. Ah, kenapa kau ini? Adikku, apakah kau belum pernah pergi dan berbelanja ke pasar? Di pasar banyak kali terjadi tawar-menawar. Satu pihak menurunkan harga yang diminta semula sedang pihak lain menaikan tawarannya. Eh, haha, Sarwiyah, dari satu hari, kemudian satu minggu dan sekarang naik setengah bulan, tetapi kenapa kau tidak juga mau turun? Aku min. Tablas kasihanmu, adikku, hendaknya kau mau mengurangi lagi, jangan sebulan. Geli tetapi juga mendongkol hati gadis ini mendengar ucapan rakit cendana ini. Kenapa dalam persoalan ini rakit cendana menggunakan contoh orang yang jual-beli di pasar? Akan tetapi ia juga bukan orang tolol. Ia tahu pasti, apabila dirinya tetap pada pendirian salah-salah bisa menimbulkan kecurigaan. Untuk ini sekalipun terasa berat, akhirnya ia mengurangi juga. Baiklah. Sekarang aku kurangi satu hari. Jadi, 29 hari lagi. Ah, kenapa kau pelit? Jangan hanya sehari, ahaha, aku minta kurangilah 10 hari. Jadi, kita kawin 20 hari lagi? Hem, pendeknya kau mau menurut aku apa tidak? Dalam hal perkawinan, pihak pria harus mau menuruti kemauan pihak wanita. Sekarang ini pun demikian pula, kau harus mau menerima. Dan apabila kau tidak mau menerima, apakah engkau akan melanggar sumpahmu sendiri? Bukankah waktu yang hanya sebulan kurang sehari itu tidak lama? Rakit cendana tidak cepat membuka mulut. Pemuda ini menundukkan kepala beberapa saat lamanya. Dan ketika mengangkat kepalanya ia menghala nafas panjang. Bagaimana? Rakit cendana tergagap. Kemudian ia mengangguk sambil menjawab, Hem, baiklah. Aku terpaksa setuju permintaanmu. Tetapi, tetapi apa tanda tanya? Jika aku menuruti apa yang kau katakan, maka sekarang aku pun minta agarkah sulimi nuruti apa yang ku minta. Tidak mungkin. Kau harus ingat, kau terikat sumpah, sebaliknya aku tidak. Tetapi aku mohon, Sarwiyah, aku mohon. Tiba-tiba pemuda ini menjatuhkan diri berlutut di depan Sarwiyah. Lalu dengan sepasang matanya yang tak berkedip, ia meneruskan, Aku mohon, untuk mengobati kerinduanku padamu, izinkanlah aku memeluk dan menciummu. Ih, kaget juga gadis ini mendengar permintaan itu. Sebagai seorang gadis yang masih suci murni, ia menjadi malu dan pipinya berubah kemerahan. Namun Sarwiyah takkan sedia menuruti. Permintaan ini. Permintaan 29 hari lagi bukan lain dalam usahanya mengulur waktu dan bukannya mencintai pemuda ini. Dalam hati ia berharap agar dalam waktu yang cukup panjang itu datanglah pertolongan hingga dapat membebaskan dirinya dari tempat yang tidak menyenangkan ini. Dan sesungguhnya saja mendengar permintaan rakit cendana ini, Sarwiyah menjadi marah dan ingin sekali menampar mulut lancang ini. Namun perasaannya ini ia tekan, kemudian katanya halus. Kakang, kenapa engkau menjadi tidak sabaran seperti ini? Engkau adalah pemuda tempan, pemuda berbudi dan hanya kau seorang saja yang aku cintai. Apakah kau ingin membuat hatiku menjadi kecewa? Ah, ah, sudahlah, jika kau tidak mau, tidaklah mengapa, jawab pemuda ini gugup, khawatir jika gadis pujaan kati ini menjadi kurang senang hatinya ya, 29 hari lagi. Tetapi, setelah kita kawin, tentunya kau tidak menolak lagi, bukan? Hmm, sudah lah. Kita telah cukup. Sekarang kau harus meninggalkan kamar ini agar aku dapat mengasuh. Tetapi, tetapi aku akan minta kepada ayah, agar kau mau pindah kamar. Kau harus aku tempatkan di kamar yang sepadan sebagai calon pengantin wanita yang terhormat. Sudahlah, hal itu tak perlu lagi kau pikir. Kan? Aku sudah kerasan di dalam kamar ini, Karina memang lebih cocok. Yang penting sekarang keluarlah dari kamar ini, aku sudah mengantuk dan ingin tidur. Jika kau memang mengantuk, silakan tidur. Aku akan menjagamu agar tidak ada lalat maupun nyamuk yang mengganggu dirimu. Hush! Sekalipun tidak kau jaga, nyamuk dan lalat tidak dapat masuk ke dalam kamar ini. Sudahlah, sekarang kau harus pergi. Rakit cendana masih berusaha mencari alasan lagi, supaya dapat lebih lama dalam kamar ini. Bujuknya, aku sudah menurut dan mainnya tujui waktu 29 hari seperti yang kau minta. Tetapi kenapa kau demikian pelit dan tidak bersedia memberi kesempatan kepada diriku untuk lebih lama dalam kamar ini? Agak kewalahan juga Sarwiyah menghadapi rakit cendana yang keras kepala ini. Namun ia tidak kekurangan akal, sahutnya, bukannya aku pelit, kakang. Tetapi semua ini dalam usaha menjaga nama baik masing-masing. Kau putra mahkota raja yang berkuasa di daerah ini dan sebaliknya aku seorang gadis yang masih suci. Manusia di dunia ini ada yang dengki dan ada yang baik. Nah kalau yang melihat kau masuk kamar ini, yang dengki dia bisa memfitnah kita dengan tuduhan buruk. Bagaimanakah kita akan menangkis, kalau ada tuduhan kita telah berbuat tidak senonoh di kamar ini? Tidak urung kau dan aku sendiri yang menjadi malu, bukan? Siapakah yang berani berbuat seperti itu? Rakit cendana membelalakan matanya, jika orang itu masih kepengin hidup, takkan mungkin berani menuduh aku dan dirimu berbuat tidak senonoh. Nah, karena itu kau tidak perlu khawatir dan takut, adikku. Tidak Sarwiyah membentak, pokoknya sekarang juga kau harus meninggalkan kamar ini. Aku sudah mengantuk dan ingin tidur. Hem, masih banyak waktu untuk kita gunakan bertemu, akhirnya rakit cendana terpaksa menggalah. Namun demikian hatinya sudah menetapkan, esok malam ia akan menggunakan care lain agar Sarwiyah dapat ia tundukkan dengan mudah. Ia sudah tidak kuasa lagi menahan hatinya yang gandrung. Apa yang akan terjadi? Rakit cendana akan mencampur obat yang selalu berhasil menundukan siapapun, yang menjadi andalan kerajaan Trasing ini. Ia merasa pasti Sarwiyah menjadi lupa daratan dan menyerah. Pikiran rakit cendana ini sejalan dengan pikiran Ika Dewi yang juga tidak kuasa menahan hatinya lagi kepada Mahisa Sinkir. Ia takkan puas sebelum dapat menundukan pemuda itu. Benarkah rencana kakak beradik ini berhasil? Ikutilah buku baru yang akan terbit, berjudul Jangan KS Ika Esa Hatiku. Percayalah buku baru ini takkan mengecewakan hati Anda, karena cerita dalam buku baru ini lebih menarik dan mengesankan. Antara lain akan Anda jumpai. Adekan seperti di bawah ini. Titik. Mpugalu mengerutkan alis dan minatap tajam kepada anaknya, apa katamu? Ika Dewi langsung menubruk dan memeluk ayahnya. Gadis ini tidak peduli kepada orang lain, lalu berkata tidak lancar. Ayah, aku sudah mencampurkan obat racun, kemudian dia, dan aku sudah menjadi suami istri, ayah, tetapi ahaha, aku tadi tertidur, ketika aku terjaga, kakang Mahisa Sinkir sudah tidak ada lagi. Mpugalu mendorong punda Ika Dewi secara kasar. Ika Dewi terhuyung kemudian jatuh terduduk. Ayah, kenapa kau tanda tanya protes Ika Dewi sambil melompat bangkit? Wajah yang sudah pucat itu tampak lebih pucat lagi, ayah, kau. Kau tega kepada anakmu sendiri? Aku kehilangan suamiku. Ayah tidak menghibur T. Tapi malah marah-marah. Titik. Julung pujuk terbelalak untuk sejenak kemudian terkekeh dan berkata, Heheheheh, apakah yang akan kau lakukan di sana? Jika guru berhadapan dengan Gajah Mada, apakah murid tidak dapat berhadapan dengan yang lain? Hem, biarlah guru tahu, murid bukan seorang penakut. Murid akan memilih salah seorang pembantu Gajah Mada yang paling sakti. Jika kau sampai tak mampu melawan, apakah jadinya? Bukankah taruhannya hanya mati? Apa? Bila toh murid tewas dalam perkelahian itu, bukankah murid akan mati dengan puas? Murid mati membela nama baik kakek mertua, dan dalam usaha membalaskan sakit hati keluarga. Nah para pembaca yang baik, silakan mengikuti cerita baru berjudul Jangan kau S.I.K.S.A. Hatiku, Segar, Mengesankan dan Meneri. S.E.L.E.S.A.I. Salah, pertengahan Mei 1987. S.E.L.E.S.A.I. S.E.L.E.S.A.I.